Hai, jika ada pertanyaan, berapa jumlah hewan yang ada di dunia ini, ilmuwan sehebat apapun mungkin akan susah menjawabnya, karena masih ada banyak spesies dari hewan yang ada di dunia yang belum ditemukan, namun susah untuk diklarifikasikan. Beberapa hewan malah memiliki wujud yang terbilang sangat aneh, namun nyata dan ada di dunia ini. Jika Anda memperhatikan 7 hewan ini, Anda akan sedikit kagum atau bahkan merasa aneh. Kok bisa ada hewan seperti ini, bahkan punya kemampuan yang sangat unik pula? Well, tanpa berlama-lama mari kita simak 7 hewan dengan bentuk paling aneh dan unik di dunia. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silahkan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin! Hiu Goblin Hiu Goblin atau Goblin Shark adalah spesies yang sering disebut dengan Lifing Fossil. Hewan ini hidup di kedalaman sekitar 100 meter di dalam laut. Itulah mengapa bentuknya sangat aneh jika dibandingkan dengan hiu di perairan dangkal. Goblin Shark dipercaya telah ada dan bertahan di bumi ini sejak 125 juta tahun yang lalu. Hiu ini termasuk ganas jika dibandingkan spesies yang hidup di kedalaman laut yang gelap. Coba perhatikan kepala dari hiu ini. Sangat berbeda dengan hiu kebanyakan. Seperti ada tanda tanduk di kepalanya. Saat ini, hiu Goblin dianggap spesies yang nyaris punah karena tingkat reproduksinya yang sangat rendah. Star Nose Mall Star Nose Mall adalah jenis tikus tanah kecil yang terdapat di Kanada dan juga Amerika Serikat sebelah utara. Saat ini, hewan yang buta dan hidup di dalam tanah ini mulai punah. Manusia kerap memburunya karena dianggap mengganggu ladang tanah mereka. Akhirnya, terjadilah perburuan besar-besaran. Hewan ini memiliki sekitar 22 sensor berlendir di depan hidungnya. Sensor ini digunakan sebagai petunjuk arah karena mata hewan ini buta. Meski memiliki keterbatasan, hewan ini sangat sensitif terhadap getaran. Bahkan mampu memprediksi akan adanya gempa bumi. Ular Penis Meskipun sering disebut ular penis karena penampilannya yang menyerupai kelamin pria, Nama ilmiah dari amphibie ini adalah Atretocoana eicelti. Eicelti adalah kai kilian terbesar dan panjangnya bisa mencapai 81 cm. Ia banyak ditemukan di sungai Amazon dan merupakan predator yang memakan ikan kecil, cacing, dan invertebrata lainnya. Para ahli biologi yang mengidentifikasikan spesies ini berkata bahwa eicelti tidak memiliki paru-paru dan bernafas menggunakan kulitnya. Mereka memiliki penglihatan yang buruk dan hanya mengandalkan bau untuk mengidentifikasikan lingkungannya. Hummingbird Moth Hewan ini memang bernama hummingbird, namun bukan burung. Hanya penampakannya yang mirip sekali dengan hummingbird yang suka mencari madu di bunga-bunga. Sejenis terangga yang harusnya hanya keluar saat malam hari. Namun hewan ini justru keluar saat siang hari untuk mencari makan. Ilmuwan menyebut hewan ngengat ini mengalami evolusi konvergen. Ia memiliki kelakuan yang berbeda dari ngengat kebanyakan. Bahkan bisa terbang saat terjadi hujan yang lebat. Nengat ini dapat ditemukan di area Asia Tengah dan beberapa daerah Eropa saat musim panas tiba. Dugong Dugong adalah nama mamalia yang diambil dari bahasa Tugalong, Duyong, yang berarti Mermet atau Putri Duyung. Dahulu kala orang di daerah sana menganggap hewan ini adalah jelmaan dari Putri Duyung yang kerap muncul di depan para nelayan yang sedang melaut. Saat ini dugong bisa ditemukan di perairan Filipina dan juga Sulawesi sebelah utara. Mamalia ini masih banyak ditemukan di alam meskipun perburuan liar sering terjadi. Saat ini spesies bernama Latin Dugong Dugon dilindungi karena merupakan spesies endemik yang menjadi ciri khas Filipina. The Giant Isoport The Giant Isoport adalah salah satu hewan dari kelas dengan kepiting atau udang. Seekor isoport sebenarnya hanya memiliki besar mencapai 5 cm saja. Namun jenis ini bisa mencapai 10 kali lipat. Coba perhatikan cakar-cakarnya yang sangat tajam itu. Jika sampai tercapit, tubuh kita bisa berdarah-darah. Berat satu isoport dewasa ini bisa mencapai 1,7 kg. Cukup berat untuk ukuran udang-udangan yang hidup di kedalaman 170 meter. Hewan ini mampu bertahan di iklim yang ekstrim. Bahkan saat dimasukkan ke air yang suhunya di bawah 4 derajat Celcius, hewan ini masih bisa bertahan hidup. Udang Mantis Udang Mantis atau Mantis Shrimp adalah udang yang hidup di laut dengan warna yang sangat mencolok. Besar udang ini bisa mencapai 46 cm, tergantung jenisnya. Udang Mantis ini dikenal juga sebagai Sila Kustus, karena memiliki kemampuan mengeluarkan gas beracun yang membuat banyak musuhnya kesakitan. Selain menimbulkan rasa sakit, udang ini juga mampu menyerang dengan cepat, capitnya sangat kuat, dan mampu melukai hewan yang besar sekalipun. Udang Mantis ini seperti didesain untuk menjadi mesin pembunuh yang mengerikan. Anda jangan coba-coba untuk memegangnya. Itulah tujuh hewan dengan bentuk aneh namun nyata adanya di dunia. Selain bentuknya yang aneh, ternyata mereka juga punya kemampuan yang bisa dibilang unik. Anyway, dari tujuh hewan di atas, mana yang menjadi favorit Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!